Ya Egan dan juga pemirsa tadi kalau kami bisa sampaikan bahwa kami juga sempat menguancarai dari Sutrisno Bahir dan juga Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa terpilihnya Sutrisno Bahir yang kita ketahui bahwa sebagai politisi dari PAN sebelumnya ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan bergabungnya PAN berapa waktu lalu. Dan Presiden pastikan bahwa alasan yang memilih Sutrisno Bahir sebagai ketua KEN ini juga merupakan mengetahui bahwa Sutrisno Bahir juga memiliki pengalaman di wilayah industri dan juga sebagai pelaku industri dan juga bisa menghubungkan dari para pengusaha yang ada. Dan selanjutnya Egan kita beralih ke informasi berikutnya bahwa Presiden Jokowi juga tadi melantik Kepala Badan Restorasi Gambut Nasir Fuad di Istana Negara. Adapun Kepala Badan Restorasi Gambut berkomitmen mengatasi kerusakan gambut di tanah air dan juga sekaligus mencegah kebakaran hutan tahun ini. Sebelum melantik Kepala Presiden Jokowi membentuk Badan Restorasi Gambut melalui Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 sejak 13 Januari 2016. Presiden Jokowi menilai Fuad sebagai sosok yang pantas karena berpengalaman merestorasi hutan dan lahan gambut. Di nilai layak Nasir Fuad berharap Badan yang dipimpinnya segera membuat rencana aksi dalam 2 atau 3 tahun ke depan guna mengatasi kerusakan lahan gambut. Badan Restorasi Gambut bertugas hingga 31 Desember 2020 dan akan menggandeng banyak pihak termasuk masyarakat sipil untuk memanfaatkan lahan gambut tanpa pembakaran. Berikut pernyataan Kepala Badan Restorasi Gambut Nasir Fuad. Ini harus siap-siap lagi kebakaran mungkin saja akan datang karena kerja restorasi gambut di mana dilakukan sekat dan kemudian air naik itu butuh waktu. Kerja bangun sekatnya cepat, 1-2 bulan selesai. Tapi sampai airnya bisa naik di sekat, air naik pelan-pelan-pelan sampai air naik di permukaan gambut itu bisa bertahun-tahun. Tergantung seberapa parah rusaknya gambut ini, kalau gambutnya belum terlalu parah, air yang turunnya belum terlalu jauh, bisa naik dengan cepat. Tapi sebaliknya kalau gambutnya sudah rusak parah karena sudah terkeringkan dan airnya sudah turun bermeter-meter di bawah permukaan, itu naik sampai gambutnya basah itu pasti butuh waktu bahkan bisa lebih dari 10 tahun. Nah, sembari kita melakukan tindakan. Ya Egan, setelah ini Presiden juga nantinya ada beberapa ratas yang akan berlangsung pada pukul 14 dan pukul 15, diantaranya terikat mengenai topik kemudahan berusaha dan juga pencegahan tindak kekerasan dan penindasan terhadap anak-anak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Istana Negara, kembali ke Anda Egan di studio. Baik, terima kasih atas berbagai informasi yang disampaikan langsung dari Istana Negara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun 63 teman kota di wilayahnya sepanjang 2016. Jakarta Timur terpilih menjadi wilayah terbanyak dalam pembangunan ruang hijau tersebut. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Ratna Diakurniati mengatakan, sesuai dengan lahan yang dibebaskan pada 2015, pihaknya akan membangun 63 teman kota yang tersebar di 5 wilayah termasuk Kepulauan Seribu. Ratna menyatakan, pembangunan taman kota paling banyak ada di wilayah kota Jakarta Timur, yakni 28 lokasi dan wilayah kota Jakarta Selatan sebanyak 21 lokasi. Ratna menjelaskan, pada 2015 pihaknya menargetkan 139 lokasi lahan untuk dijadikan taman kota. Namun, hingga akhir penggunaan anggaran, pihaknya hanya mampu membebaskan 47% dari target tersebut atau hanya 63 lokasi. Hal tersebut akibat terkendala masalah administrasi, seperti tidak lengkapnya ahli waris, tidak sependapat, dan tidak bersertifikat. Dengan tambahan lahan seluas 49,3 hektare, ruang terbuka hijau di Jakarta hanya bertambah menjadi sekitar 10,5% dari sebelumnya. Pemirsa ribuan warga menyerang pemukiman Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar di Desa Moton, Kecamatan Pawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, selasa kemarin. Warga membakar 10 rumah yang dihuni sekitar 700 anggota Gavatar. Kini, sebanyak lebih dari 1.000 anggota Gavatar yang berada di Kalimantan Barat akan dipulangkan dengan kapal perang TNI. Sebanyak 1.117 anggota Gavatar dievakuasi dari dua lokasi, yakni Desa Moton dan Desa Pasri, Mempawah, Kalimantan Barat, setelah ribuan warga turun ke jalan. Para warga mulai tidak menerima keberadaan mereka setelah ramai pemberitaan di media. Anggota Gavatar ini kebanyakan perantau yang kemudian tinggal di perkampungan sendiri dan tidak membaur dengan warga lain. Mereka menyewa rumah dan lahan yang luasnya mencapai 5 hektare. Kadispen TNI AL, Laksma Zainuddin menyebut pihaknya menyiapkan dua KRI untuk mengevakuasi kelompok Gavatar, yakni KRI Teluk Bone dan KRI Teluk Gilimanuk. Kondisi akhir, jumlah pengikut kelompok Gavatar yang kini dievakuasi di Kalbar terus bertambah. Perhari ini yang sudah berada di pengungsian total ada 1.529 jiwa. Pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkait pemeriksaan lanjutan Jessica Wongso, saksi dalam kematian Wayan Mirna Salihin setelah meminum kopi di sebuah kafe di mal di Jakarta. Kita akan bergabung dengan reporter Riyad Nurhidayat dan juru kamera Ganda Monte di Polda Metro Jaya. Riyad, apakah Jessica saat ini sudah selesai diperiksa? Ya baik Tasya, ada pun pemeriksaan terhadap Jessica atas kematian Wayan Mirna. Sampai saat ini masih terus berlangsung di gedung Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan Jessica sendiri datang ke gedung Direkturat Kriminal Umum ini sekitar pukul 1 siang tadi. Artinya sekitar 4 jam berlalu pemeriksaan terus dilakukan intensif kepada Jessica. Dan pemanggilan hari ini adalah pemanggilan kelima kalinya Jessica diperiksa sebagai saksi atas kematian Mirna yang meninggal ketika meminum kopi Vietnam di Cafe Olivier Grand Indonesia. Dan hingga saat ini polisi juga belum bisa memastikan siapa tersangka atas kematian dari Mirna. Tasya. Ya Riyad, kami menerima informasi bahwa polisi memastikan ada dua saksi yang mencicipi kopi Mirna. Bagaimana kondisi mereka? Riyad? Ya baik, berdasarkan keterangan yang kami terima dari Direktur Kriminal Umum Krishna Murthy memastikan bahwa ada dua orang yang ikut mencicipi di gelas Mirna saat meninggal di Olivier Cafe Grand Indonesia. Namun dua orang tersebut memastikan bahwa memang rasanya berbeda dari kopi Vietnam pada biasanya. Dan belakangan diketahui bahwa pusla form Mabespori memastikan bahwa ada racun Nisyanida di dalam gelas Mirna yang menyebabkan kematian. Namun Krishna Murthy juga menegaskan bahwa kedua orang tersebut sifatnya hanya mencicipi kopi di gelas Mirna dan tidak meminum secara langsung dan masuk ke dalam organ tubuh kedua saksi tersebut. Kedua saksi tersebut adalah Hani yang merupakan teman Mirna dan juga satu orang lagi yang merupakan pegawai dari Kofi Olivier Cafe. Dan Krishna memastikan bahwa keterangan dari kedua saksi tersebut sangat signifikan dan berguna bagi pengembangan penyidikan. Tasya? Baik, Riyad kami tunggu laporan Anda selanjutnya dari pemeriksaan saksi Jessica Wongso. Pemirsa tadi itu laporan dari Riyad Nurhidayat dan Juru Kamera Gadamonte langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa Presiden menggelar rapat terbatas bersama Komisi Pelindungan Anak, Komisi Penyiaran, dan sejumlah menteri. Rapat ini membahas kekerasan anak terkait bullying. Sudah ada rekan kami, Yulia Nawen, yang akan melaporkan langsung dari Istana Negara. Yul, apa tindakan pemerintah terkait bullying anak? Ya, Tasya baru saja usai dari ratas yang membahas terkait mengenai kekerasan anak. Dimana dari ratas yang tadi dipimpin oleh Presiden bersama dengan KPAI, KPI, dan juga beberapa menteri terkait seperti Mendikput, Menteri PMK. Dan dimana dalam ratas ini disepakati Tasya bahwa mulai sekarang masyarakat tidak boleh menggunakan kata bullying lagi, namun menggunakan kata perundungan, yakni yang memiliki kata makna kekerasan secara terus menerus. Dan tadi pada pembukaan ratas Presiden menyatakan bahwa komitmennya dalam mengatasi kekerasan yang terjadi pada anak-anak baik dari kekerasan seksual, fisikis, fisik. Ini perlu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, orang tua, dan juga anak-anak dalam memantau, mencegah, mengawasi kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Dan tentunya, Tasya menurut data dari KPAI dari tahun 2011 sampai 2014 tercatat, ada 369 kekerasan yang terjadi pada anak. Namun pemerintah tadi menyatakan bahwa ini yang baru terlaporkan. Jika dijumlahkan pada kasus yang tidak terlaporkan, mungkin jumlahnya akan lebih banyak. Untuk itu pemerintah secara serius akan mengatasi kasus kekerasan pada anak ini, dan di mana pemerintah meminta peran dari semua pihak. Dan berikut keterangan dari Presiden Joko Widodo dalam ratas yang membahas terkait kekerasan pada anak. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI dari tahun 2011 sampai 2014 tercatat 369 pengaduan berkait masalah beri. Namun saya diakini, jumlah kasus tidak akan kekerasan dan tidak menindakan dalam anak yang tidak terlaporkan. Ini masih sangat besar. Untuk itu, diperlukan perhatian untuk kita untuk menjaga atau menangani kasus-kasus beliau.